Indonesia Corruption Watch ICW meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk tim panitia seleksi pejabat KPK 2019-2023. Karena ICW khawatir, pemerintah hanya berfokus pada pemilu serentak 2019. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadana mengatakan, masa jabatan kepemimpinan pimpinan KPK periode 2015-2019 akan segera berakhir pada Desember 2019. Jika pembentukan panitia seleksi ini molor, maka akan berdampak pada kinerja panitia seleksi mulai dari pengumuman publik, seleksi administrasi, wawancara hingga fit and proper test. Dan rentang waktu bulan Mei ini atau bulan Juni dirasa menjadi waktu yang pantas bagi Presiden Jokowi untuk memfokuskan diri dan berpindah sedikit dari fokus dari elektoral dan perpindahan Ibu Kota menjadi fokus melihat terima kasih.